Halo, jumpa lagi dengan saya di Unius Ondon dari SMP Santa Monica, Kabupaten Kuburaya, CGP Angkatan ke-7 Nah, kali ini kita akan mendengarkan testimoni yang disampaikan oleh guru yaitu Pak Ketros Jumadi, SPD, Guru SMP Santa Monica, yaitu Guru Matematika Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada fasilitator yaitu Ibu Siti Anisah dan pengajar praktik Bapak Iit Marsono Terima kasih juga kepada Pak Ketros Jumadi yang telah bersedia memberikan testimoninya terhadap saya Nah, terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat yang telah bersedia menonton Semoga video ini bermanfaat Salam, selamat siang Kenalkan saya Ketros Jumadi Guru Matematika SMP Santa Monica, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan testimoni terhadap salah satu guru mata pelajaran IPES yaitu Dionys Kondon, MPD, yang telah menjadi salah satu calon guru penderang Angkatan ke-7 kemeniput Nextech RI Nah, saya berterima kasih kepada Pak Dion dan sebagai calon guru penderang Berdasarkan pengalaman saya bersama beliau di sekolah Dan selama beliau mengikuti program guru penderang ini Banyak sekali perubahan yang ada pada Pak Dion Yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri Melainkan berimbas pada rekan sejawat seperti saya Dan murid-murid yang ada di SMP Santa Monica Nah, saya banyak belajar dari Pak Dion Dan dalam selama proses belajaran mengajar Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Mulai dari konten, proses, dan produk Dengan berpihak kepada murid Nah, melakukan pemetaan terhadap keberagaman murid Gaya belajar, kebutuhan belajar Mendengarkan suara, melakukan refleksi setelah pembelajaran Nah, saya juga belajar dari Pak Dion Bagaimana membuat video pembelajaran Nanti yang dapat di-upload ke Youtube Nah, supaya dapat ditonton oleh siswa di rumah Supaya mereka tidak terpahdu belajar di sekolah Tapi bisa juga belajar di rumah masing-masing Nah, Pak Dion juga fleksibel dalam pembelajaran Dan lebih fokus pada pembentukan karakter murid Serta pengetahuan yang didapat dari mengikuti kegiatan program guru penggerak Juga diimplementasikan dengan rekan sejawat Baik kepada saya maupun kepada teman sejawat yang lain Nah, Pak Dion melakukan praktik baik di sekolah Dengan komunikasi dan kolaborasi semakin meningkat Nah, serta ide kreatif dan inovatif Yang selalu muncul dalam memajukan Dalam mengembangkan kemajuan siswa SMP Santa Mika Itu juga berdampak pada kemajuan sekolah nantinya Nah, selamat dan terus semangat untuk Pak Dion Semoga bisa menularkan semangatnya Dan menjadi inspirasi bagi kami semua Selaku rekan sejawat lainnya di sekolah Dan terus belajar dan berkarya Demi masa depan murid Indonesia yang hebat di masa yang akan datang Nah, saya pribadi sangat bersyukur Dan berterima kasih kepada Pak Dion Yang sudah bersedia menjadi mentor saya di sekolah Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih Kepada Kemeniput Christech RI Yang telah melaksanakan program guru penggerak Bagi guru seluruh Indonesia ini Semoga banyak Semakin banyaknya guru penggerak di seluruh Indonesia ini Semoga semakin maju sekolah dan memajukan peserta didik Nah, salam guru penggerak Untuk Pak Dion dan Bapak Ibu guru lainnya Di sekolah seluruh Indonesia Tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu Shalom, salam menanjak dari Keputaten Kumbu Raya Nah, kali ini kita akan mendengarkan testimoni Yang disampaikan oleh murid Yaitu Desi Anjelia kelas 9A Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada fasilitator Yaitu Ibu Siti Anissa Dan pengajar praktik Yaitu Bapak Iit Marsono Nah, terima kasih Sampaikan kepada Desi Anjelia kelas 9A Yang telah bersedia memberikan testimoni Kepada saya, Dionius Ondon Terima kasih Kami sampaikan kepada sahabat Yang telah bersedia menontonnya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu pada video berikutnya Terima kasih Selamat siang Saya Desi Anjelia Salah satu murid SMP Santa Monica Sungai Raya, Kabupaten Kumbur Raya, Provinsi Kalimantan Barat Saya akan melakukan testimoni Kepada salah satu guru yang mengajar saya Yaitu Dionius Ondon MPD Yang menjadi salah satu Calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Dalam proses belajar mengajar Pak Dion sangat memberikan Banyak dampak dan manfaat kepada kami Para murid yang diajarnya Yang tentunya hal-hal yang positif Dalam mengajar Pak Dion selalu memberikan kami Banyak surprise di dalam setiap pertemuan Jawa mengajarnya Seperti memberikan kursus Pembelajaran Mengajak kami untuk berpikir Sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi Dan tentunya setiap minggu Cara belajar selalu berbeda-beda Dan itu membuat Pak Dion memiliki Keunikan dalam mengajarnya Keunikan yang jarang ditemukan Dalam guru yang mengajar Yaitu Mengajar sambil bermain Menanyakan perasaan kami Dalam proses belajar Yang berlangsung Dan selalu menanyakan Kekurangan dan ketidak efensiensi Dalam mengajar Sehingga meningkatkan cara belajar Yang membuat para murid nyaman Dan dapat menangkap pembelajaran Saya sebagai murid Tentu merasakan dampak dan manfaatnya Saya sangat amat senang Jika semua guru bisa Seperti Pak Dion Yang selalu meminta Masukan kepada kami Dan menerima kritikan Dan saran setiap murid Sehingga menjadi lebih baik Dari hari ke hari Dan setiap keseruan Pak Dion dalam mengajar Tentu tidak Dapat saya lupakan Dan tentu menjadi Salah satu dorongan Saya sebagai murid Untuk menemukan cara yang menyenangkan Sehingga membuat saya nyaman Dalam belajar Untuk Pak Dion Semoga maju dan sukses terus Dalam mengajar Generasi penerus bangsa Dan bisa menjadi contoh Bagi guru-guru yang ada Supaya bisa membuat murid Nyaman dan tidak Menjadi stres Dalam setiap proses Belajar mengajar Hanya itu yang dapat saya sampaikan Sebagai stres Timoni saya Sebagai murid Terima kasih Terima kasih